Hai guys, jangan lupa subscribe ya, oke? Episode 17 Keesokan harinya, Devan pun sudah bersiap untuk pergi ke kantor. Kemudian dia turun ke lantai bawah dan sarapan bersama dengan Ross. Selesai sarapan, Devan langsung masuk ke mobilnya dan berangkat ke kantor. Di kantor sesampainya di kantor, Devan langsung disambut hangat oleh para karyawannya. Kemudian dia pergi ke ruangannya uteg mengerjakan pekerjaan. Lalu, Devan menelpon Roy uteg bertemu di taman. Kemudian Devan pun pergi ke taman. Di taman sesampainya di taman. Terlihat Roy sudah berada di situ terlebih dahulu. Devan pun langsung menghampirinya. Halo pak, ujar Devan sambil tersenyum. Halo nak Devan, ada apa? Tanya Roy. Em, jadi. Kemarin kan saya sudah melamar Alia. Dan dia juga setuju. Apakah bapak juga menyetujuinya? Ucap Devan dengan ragu. Hahaha, apa kau lupa ya nak? Saya kan sudah bilang kalau Alia setuju. Saya juga setuju. Ujar Roy. Mendengar perkataan Roy. Devan pun terkejut sekaligus senang. Ya sudah, saya pamit dulu. Ada pasien soalnya. Nanti kita bicara lagi ya. Ujar Roy sambil tersenyum. Iya pak, makasih atas waktunya. Ucap Devan sambil tersenyum. Saat Roy sudah pergi. Devan pun langsung masuk ke dalam mobil dan kembali lagi ke kantornya. Di rumah sakit sesampainya Roy di rumah sakit. Alia langsung menghampirinya. Sontak hal itu membuat Roy terkejut. Papa dari mana saja? Tanya Alia. Papa ada perlu tadi? Memangnya kenapa? Jawab Roy. Gak papa-papa. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Soalnya masih ada pasien. Ujar Alia. Iya nak. Ucap Roy sambil tersenyum. Setelah Alia pergi. Roy pun langsung masuk ke ruangannya dan menangani pasien. Sore hari pun tiba. Saat Roy sedang berjalan-jalan di sore hari. Tiba-tiba dia melihat Rose. Roy pun langsung menghampirinya. Rose. Teriak Roy memanggil nama Rose. Rose pun menoleh ke asal suara itu. Ia terkejut melihat Roy. Pak Roy. Ada apa? Tanya Rose. Tidak. Saya tadi sedang berkeliling sebentar. Dan saya melihatmu. Jawab Roy sambil tersenyum. Oh baiklah. Ucap Rose. Kebetulan saya bertemu denganmu. Bagaimana kalau nanti malam. Kalian datang ke rumah saya. Kita akan membicarakan tentang kelanjutan hubungannya Devan dan Alia. Ujar Roy. Iya boleh. Saya setuju pak. Ucap Rose sambil tersenyum. Baiklah. Sampai bertemu nanti malam. Ucap Roy sambil tersenyum. Malam hari pun tiba. Devan pun sudah pulang ke rumahnya. Rose juga sudah memberi tahunya utak pergi ke rumahnya Roy. Devan sedang membersihkan diri di kamarnya. Setelah itu. Setelah itu Devan dan Rose pun langsung berangkat ke rumahnya Roy. Di rumah Roy sesampainya mereka. Mereka langsung disambut hangat oleh Roy dan Alia. Mereka pun makan malam bersama dan saling berbincang. Jadi kapan kalian akan menikah? Tanya Roy. Secepatnya. Jawab Devan sambil memandang Alia dengan tersenyum. Melihat hal itu. Sontak Alia pun juga tersenyum. Roy dan Rose juga ikut tersenyum. M. Gimana kalau pernikahannya minggu depan? Ujar Devan dengan ragu. Ya. Tanya pada Alia. Kalau dia setuju. Saya juga pasti setuju. Ucap Roy. Mendengar perkataan Devan. Alia pun sedikit terkejut. I-Iya. Ucap Alia sambil tersenyum. Mendengar perkataan Alia. Devan pun terkejut dan sangat bahagia. Roy dan Rose juga demikian. Mereka semua sangat bahagia. Bersambung.